ini wine syaratnya ya, kita coba sedikit saja setelah satu bulan rasanya entah masukkan saja semua raginya sangat-sangat gini ini harus dibersihkan gini ya gerigen yang kedua ya terus saring biasa begini saja ini lumayan banyak ini 10% color alkoholnya angkanya tuh angka persis di garis angka 10 jadi ini alkoholnya 10% ini wine syalak yang saya buat satu bulan lebih ya tanggal 23 Mei kemarin saya buat hari ini sudah tanggal 29 Juni jadi ini sudah satu bulan lebih ini akan saya saring dan sudah tidak ada lagi fermentasi ya gelombungnya sudah tidak ada sekarang akan saya saring ini tindakan dari wadah ini ke wadah yang lain oke yang tiga adalah proses penyaringan ini setelah satu bulan seperti ini ini wine buah salaknya kita buka ini sudah di fermentasi lebih dari satu bulan ya akan saya saring buka berikutnya ini kita saring ke toples sebelah ini saring biasa begini aja ini karena ini kan ada ampas salak yang buat ke kita blender itu ini saring begini aja ya waktunya sekitar 12 liter air ini tidak tahu hasilnya seperti apa nah ini kan satu bulan lebih warna airnya tapi ini agak bening kayak gini tidak putih ya ya bening lah kalau misalnya bening bukan putih serigin yang kedua ya terus saring biasa begini aja ini lumayan banyak 12 liter air ya ini wine salak setelah saya saring satu topes 12 liter hampir penuh nanti akan kita endapkan dulu baru nanti digamas ke dalam botol tapi nanti akan saya cek berapa kadar alkoholnya ya ini warna seperti ini sekarang akan saya cek kadar alkohol dari wine buat salak ini ya ini ambil itu lalu nanti menggunakan meter alkohol alkohol meter saya akan cek ini ya berapa kadar alkoholnya ini ini wine salaknya akan saya tes kadar alkoholnya menggunakan alkohol meter seperti ini ya ini angkanya kurang kelihatan kita kita tes ini pas ya ini pas 10% angkanya 10% kadar alkoholnya dan ini lumayan kuat ya wow ini saya rasanya berhasil 10% ini 10% ini proses di angka 10 pada kadar alkohol dari wine salak ini 10% oke mantap nanti akan kita coba rasanya seperti apa sekarang wine salak ini akan saya masukkan ke dalam botol ya ini saya menggunakan botol kaca ini biar bisa disimpan agak lama ya masukkan aja seperti ini 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 warnanya bagus bening kayak gini 10% loh ya keren 10% kadar alkoholnya ya untuk 10% penuh sedikit dua 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 ini banyak sedikit daca ini segini ya kita coba seperti apa rasanya rasanya enak asam-asam tapi sepat gitu ya rasa khas dari bosel ini masih terasa ya 10% tapi ini enak rasanya mantap ini kalau banyak bisa langsung mabuk ini setelah satu bulan ya wanya salahnya tapi enak kalau misalnya enak ya terima kasih sudah menonton video ini bagi teman-temannya belum subscribe silahkan subscribe tekan tombol lonceng notifikasinya like comment dan share sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini sampai bertemu pada video-video berikutnya terima kasih sudah menonton tetap